Pelaksana tugas Bupati Sorolangun Hilalatil Badri mengatakan Pemkar akan memberikan bantuan sosial berupa beras dan mie instan kepada warga korban banjir di sejumlah desa yang ada di 4 kecamatan dalam Kabupaten Sorolangun. Jumlah besaran bantuan sosial yang akan disalurkan belum bisa dipastikan berapa karena belum dapat data pasti warga akan terdampak banjir sebagai penerimanya. Hingga saat ini, Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD masih mendata warga yang terdampak banjir karena sejumlah desa dalam kecamatan Mandiangin masih terdampak banjir. Bantuan sosial yang diberikan kepada warga akan menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pihaknya sudah minta dinas sosial untuk menghitung jumlah masyarakat yang terdampak banjir, baik yang sudah surut banjirnya maupun yang masih belum surut. Karena berkaitan dengan bantuan, itu saya harus minta laporan secara konkret. Sekarang masih dalam proses pendataan, kemarin beberapa hari ini karena cukup banyak yang terdampak, maka kemarin sudah terdampakkan kepada dinas BPD untuk melakukan pendataan secara turun kelepangan. Banjir melanda masyarakat yang berada di sejumlah desa di kecamatan Limun, kecamatan Sorolangun, kecamatan Pauh, kecamatan Air Hitam, dan kecamatan Mandiangin. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!